Pemerintah Sri Lanka mengumumkan darurat ekonomi yang memaksa pihak berwenang setempat untuk menyita stok makanan pokok dan menetapkan harga tertinggi. Kebijakan ini dilakukan demi menahan invasi akibat krisis valuta asing. Pemerintah Sri Lanka mengumumkan darurat krisis ekonomi yang memaksa pihak berwenang dapat menyita stok makanan pokok serta penetapan harga tinggi. Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan pasokan bahan makanan dengan harga yang wajar demi menahan inflasi akibat jatuhnya nilai valuta asing di negara tersebut. Sebelumnya Presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa mengumumkan keadaan darurat di bawah peraturan keamanan publik pada pekan lalu, bahkan pemerintah setempat telah menunjuk mantan Jenderal Angkatan Daran sebagai komisaris layanan penting dan bertugas menyita stok makanan dari pedagang dan pihak pengejar. Selain itu, pemerintah juga menerima laporan bahwa pihak pedagang telah menimbun bahan makanan pokok seperti padi, beras, dan gula dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, di mana pihak setempat menjamin tidak akan mengalami krisis pangan pada tahun ini. Ada pengguna menanggapi hal tersebut, pejabat Sri Lanka mulai mengajukan undang-undang baru kepada parlemen yang diklaim akan melindungi konsumen dan menjerat para pedagang yang bersalah. Di sisi lain, para penjual justru khawatir tindakan yang lebih ketat akan berdampak tidak adil terhadap mereka. Terima kasih telah menonton!